Jantungmu itu seukuran kepalan tanganmu, otakmu dua kepalan tangan. Ketika kamu mendengarkan musik, detak jantungmu menyesuaikan dengan ritme musik itu. Kamu tidak bisa menelan dan bernapas secara bersamaan. Percaya deh! Di dalam otakmu, terdapat sel-sel saraf sebanyak bintang dalam galaksi kita. Sekitar 100 miliar! Badanmu lebih tinggi sekitar 1 cm di pagi hari dibandingkan di malam hari. Berterima kasihlah kepada gravitasi untuk itu. Itu juga alasan kenapa para astronaut menjadi 3% lebih tinggi ketika berada di ruang angkasa tanpa bobot. Rata-rata manusia menghirup 11.000 liter udara setiap hari cukup untuk meniup seribu balon pesta. Tubuhmu memiliki pembulu darah yang panjangnya cukup untuk melilit planet kita sebanyak 2,5 kali. Kamu menghabiskan 4 bulan dalam 1 tahun untuk tidur? Uh, kalau sepanjang hidup, 26 tahun. Dan, hanya 6 tahun dari waktu tidur itu yang dilewati dengan bermimpi. Kita melupakan 50% mimpi dalam waktu 5 menit setelah bangun. 10 menit kemudian, totalnya menjadi 90%. Ini berita buruknya. Hidung dan telingamu adalah 2 organ tubuh yang tidak pernah berhenti tumbuh. Otak manusia menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah bolam kecil. Jika matamu adalah kamera digital, resolusinya mencapai 576 megapiksel. Otak manusia bisa menyimpan informasi setara dengan 2,5 juta gigabita. Itu setara dengan 3 juta jam acara TV favoritmu. Setiap sel dalam tubuhmu mengandung 1,5 gigabita informasi. Kalikan dengan 100 triliun sel yang kamu miliki, dan lihat betapa kamu mirip komputer berjalan yang sangat canggih. Otakmu menjadi dingin ketika kamu menguap. Telingamu tetap bekerja, meskipun kamu tidur, tapi otakmu mengabaikan informasi yang masuk. Jarak antara 2 tanganmu yang terentang sama dengan tinggi badanmu. Kamu memperbarui rangka tubuhmu setiap 10 tahun. Kamu kehilangan sekitar 100 selai rambut setiap hari, dan itu sangat normal. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidur terentang dalam waktu yang lama. Koala, seperti manusia, juga mempunyai sidik jari yang unik. Motif tanjolan lidah juga unik bagi setiap individu. Tapi jangan jilat pemindainya ya! Para ilmuwan di University of Pittsburgh menemukan bahwa orang-orang bermata biru dan hijau kurang peka terhadap rasa sakit dibanding mereka yang bermata coklat. Tapi, warna mata yang lebih terang lebih sensitif terhadap cahaya dibanding warna mata gelap. Mikroorganisme dalam tubuh manusia mengalahkan jumlah sel sebanyak 10 banding 1. Dan secara keseluruhan, bobot bakteri dalam tubuhmu mencapai sekitar 1,8 kilogram. Kuku yang paling cepat pertumbuhannya adalah kuku jari tengah. Yang paling lambat, kuku ibu jarimu. Rambut pirang biasanya lebih lebat daripada rambut gelap atau rambut merah. Kemampuanmu membedakan bahu, maaf, maksudku membedakan bahu, hilang ketika kamu tidur. Dan kemampuan bicaraku tiba-tiba hilang sekarang. Dalam tubuh, terdapat zat besi yang cukup untuk membuat sebuah paku sepanjang 7 cm. Tanpa jari kelingking, tanganmu akan kehilangan setengah kekuatannya. Kok bisa kelingkingmu hilang? Aduh! Manusia tidak bisa mencerna rumput. Sapi bisa sebab sapi punya 4 perut. Otak memikirkan sekitar 70 ribu hal dalam sehari. Seorang pria bisa menumbuhkan jenggot sepanjang 12 meter selama hidupnya. Itu setinggi tiang telepon. Hanya dibutuhkan waktu 1 menit bagi kelima liter darah seluruhnya untuk menyebar ke seluruh tubuh. Sepanjang hidup, rata-rata manusia berjalan sejauh jarak 3 kali keliling dunia. Seseorang bisa memiliki 250 sampai lebih dari seribu helai rambut pada setiap alis matanya. Alismu juga punya masa hidup. Sekitar 4 bulan, seluruh rambut di alis akan gugur dan digantikan oleh rambut-rambut yang baru. Syukurlah! Mata adalah satu-satunya organ tubuh yang tidak tumbuh sejalan dengan usia. Tubuhmu bersinar dalam gelap. Hanya saja sinarnya terlalu lemah sehingga tidak terlihat olehmu. 99 persen dari semua kalsium dalam tubuh terdapat dalam gigi dan tulang. Mata manusia dapat membedakan sampai 10 juta warna yang berbeda. Kebanyakan orang akan menghabiskan waktu 4 bulan dari umurnya untuk menunggu lampu lalu lintas. Duh, waktu terbuang sia-sia! Otot-otot dalam iris matamu menyusut dan mengembang untuk menentukan seberapa besar pupilmu. Pupil membesar ketika kamu melihat orang yang menarik perhatianmu. Kulitmu menutup area seluas 2 meter persegi. Kulit yang paling tebal terdapat pada telapak kakimu, yang paling tipis ada di pelupuk matamu. Perut ikut merona saat pipimu merona. Satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak dapat memulihkan diri adalah gigi. Orang bisa menunjukkan sampai 7.000 ekspresi wajah yang berbeda. Seperti ini, atau ini, atau bahkan ini. Organ terluas dari tubuh manusia adalah kulit dan beratnya sekitar 9 kilogram. Kamu tidak bisa bersin dengan mata terbuka atau bernafas sambil bersenandung. Begitulah aturannya. Tonjolan pada lidah, bukan binti lidah, itu adalah papila. Tidak semua papila mempunyai binti lidah, tapi jika ada bintilnya, maka itu bisa berjumlah 1 sampai 5 bintil pada 1 papila. 30% tulangmu adalah air. Atom-atom dalam tubuhmu 99% kosong. Tapi perutmu bisa terasa penuh setelah makan malam. Bagaimana bisa? Otak mengalami tumbuh kembang pada 18 tahun pertama kehidupan, lalu mengecil 5% setiap 10 tahun setelah umur 40 tahun. Nah, itu menjelaskan banyak hal, kan? Volume perutmu biasanya 1 liter, tapi bisa meregang untuk menyimpan volume sekitar 4 liter. Kita menghabiskan 10% waktu terjaga kita dengan mata tertutup hanya karena berkedip. Otot-otot yang bekerja pada jari-jarimu sebenarnya ada di lengan bawahmu. Panjang telapak kakimu sama dengan panjang lengan bawahmu. Perbandingan yang sama berlaku bagi ibu jari dan hidungmu. Dengan latihan yang benar, sebuah jari bisa menahan seluruh berat badanmu. Kuku jari kakimu tumbuh 3 kali lebih lambat dibanding kuku jari tanganmu. Paru-parumu tidak identik, paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, yang kiri mempunyai 2 lobus. Rambutmu tumbuh lebih cepat ketika kamu tidur. Satu-satunya bagian tubuh yang lebih cepat pertumbuhannya dari rambut adalah sum-sum tulang. Emile gigi adalah jaringan paling keras dalam tubuhmu. Tulangmu 4 kali lebih kuat dibanding beton. Rata-rata manusia sepanjang hidupnya minum air yang cukup untuk mengisi 150 bak mandi. Kamu mempunyai bau badan yang unik, yang itu tidak perlu dibahas ya. Orang kehilangan setengah kuncu perasanya saat mencapai usia 60 tahun. Tubuhmu melepaskan panas selama setengah jam yang cukup untuk mendidihkan 2 liter air. Otak hanya menggunakan 20% energi yang dihasilkan oleh tubuhmu. Tubuhmu menggunakan lebih banyak energi untuk menjadi dingin di hari yang panas dibanding untuk menghangat pada hari yang dingin. Orang bisa bertahan jauh lebih lama tanpa makanan daripada tanpa tidur. Asam lambung bisa melarutkan logam. Asam lambung begitu kuat sehingga perut harus membuat dinding baru setiap 3 sampai 4 hari. Jadi, apa yang memakan kamu? Dengkur terkeras yang pernah tercatat adalah 93 desibel lebih keras daripada bunyi mesin pemotong rumput. Hmm, semoga itu bukan dari rumahku ya. Panjang satu molekul DNA tunggal dalam sebuah sel adalah 2 meter. Jika kamu bisa mengurai semua DNA dalam tubuhmu, panjangnya bisa mencapai planet Pluto pulang pergi. Eh, tapi Pluto bukan planet lagi sekarang. Aturan 3 menyatakan bahwa tubuh manusia dapat bertahan 3 menit tanpa udara, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Tapi, tidak bisa bertahan 3 detik tanpa internet. Otak melupakan informasi untuk bisa berpikir lebih cepat dan melindungi diri dari kelebihan beban emosional. Mata kita bisa melihat nyala lilin dari jarak sejauh 50 km di malam yang cerah. DNA manusia 96 persen menyerupai simpanse, 90 persen menyerupai kucing, 70 persen menyerupai seafood, dan 50 persen menyerupai pisang. Itu menarik! Kamu memiliki 99,9 persen persamaan DNA dengan orang manapun di planet ini. Panjang versi cetak dari kode genetikamu akan melebihi 260 ribu halaman. Itu setara dengan sekitar 200 buku tebal. Dari segi otot, lidahmu menyerupai belalai gajah dan lengan gurita. Hmm, perasaanku tidak enak. Kukumu terbuat dari bahan yang sama dengan cula badak dan kuku kuda. Hei, si badak menagihnya kembali tuh! Kita punya kuku untuk melindungi ujung-ujung jari kita. Tanpa kuku, kamu juga tidak akan mampu menggenggam benda. Kamu menggunakan 200 otot hanya untuk melakukan satu langkah, dan 50 otot hanya untuk menggunakan sumpit. Kamu menggunakan dua jari untuk memainkan sumpit. Kata muscle dalam bahasa latin artinya tikus kecil. Sebab orang Romawi kuno menganggap bisep yang menonjol mirip dengan tikus. Area permukaan tubuh dapat menampung 110 ribu nyamuk sekaligus dan memberi makan 15 juta nyamuk. Ada yang mau jadi sukarelawan? Kebanyakan orang mengucapkan sekitar 125 kata per menit, otak dapat memproses 800 kata dalam waktu yang sama. Aku, aku bisa mencapai 185 kata dengan kecepatan angin sampai 500 km per jam. Kulitmu memperbarui diri sendiri secara total setiap 27 hari sekali. Kamu tak akan bisa menggelitik diri sendiri. Otak sudah tahu niatmu dan menyiapkan tubuh untuk menghadapinya. Manusia adalah satu-satunya spesies yang mempunyai garis pemisah antara bibir dengan kulit di sekitarnya. Bibirmu berwarna merah atau merah muda sebab terdapat banyak sekali kapiler di bawah kulit tipis itu. Telingamu mengeluarkan lebih banyak kotoran ketika kamu dalam keadaan takut. Ya ampun, aku sedang ketakutan ternyata. Informasi melaju dari dan ke otak dengan kecepatan 435 km per jam. Lebih cepat dari menesatnya anak panah. Tulang dan otot terkecil dalam tubuhmu, keduanya berada dalam telingamu. Bobot kepalamu seberat 1 galon cat, yaitu 4,5 kg. Dan bagiku, ember cat itu sangat berguna. Matamu bernapas. Iya, kornea adalah satu-satunya bagian dari tubuhmu yang tidak mendapatkan pasokan darah. Ia mendapatkan oksigen langsung dari udara. Kornea mata hiu sangat menyerupai kornea mata manusia sehingga bisa dipakai untuk cangkok mata. Setengah tulang dalam tubuhmu terdapat pada kaki dan tanganmu. Ayo, berbagilah. Dan akhirnya, sereal jagung mempunyai lebih banyak gen dibanding manusia. Serealmu mempunyai 32 ribu gen, kamu punya 20 ribu gen. Wah, dibutuhkan lemari yang sangat besar untuk menampung 20 ribu celana jin. Dan jangan ikut-ikutan memasukkan kepala ke ember cat ya. Dadah! Beberapa orang bahkan melihat warna sebagai huruf dan angka atau mendengarnya. Mereka yang tinggal lebih dekat dengan lingkaran aktik bisa menyebutkan warna salju yang berbeda karena itulah yang mereka lihat setiap saat. Bagi orang lain, salju hanya berwarna putih. Beberapa bahasa hanya punya nama umum untuk warna. Misalnya, gelap untuk warna-warna dingin seperti hitam, biru, dan hijau. Warna-warna seperti putih, merah, oranye, dan kuning disebut hangat. Matamu memproses lebih banyak variasi warna yang lebih hangat daripada warna yang lebih dingin lho. Ada sebuah suku di Australia yang mendeskripsikan tekstur, fungsi, suatu benda, dan bagaimana rasanya, bukan warnanya. Mereka sama sekali nggak punya nama untuk warna. Suku Kandosi yang tinggal di tepi sungai Amazon di Peru nggak punya kata yang bisa menggambarkan konsep warna. Sebagai gantinya, nama burung kuning akan digunakan untuk menggambarkan warna kuning. Setiap buah yang matang akan menggambarkan warna merah, dan buah yang masih mentah akan menggambarkan warna hijau tua. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk melihat beberapa warna seiring bertambahnya usia. Pada sekitar usia 70 tahun, lensa mata menjadi kekuningan. Filter kuning alami yang mereka lihat nggak bisa membedakan warna biru dari ungu dan kuning dari hijau. Setengah dari otak terprogram untuk memproses informasi visual. Bagian yang jauh lebih kecil digunakan untuk merasakan rasa. Itulah sebabnya warna makanan atau minuman dapat meningkatkan atau mengurangi nafsu makan. Kamu akan selalu memilih apel yang paling merah karena otak menganggapnya sebagai yang paling manis dan matang. Nggak ada makanan berwarna biru secara alami. Makanya kamu nggak tertarik dan bahkan mungkin takut. Itulah sebabnya memasang lampu biru di lemari es atau makan dari piring biru adalah cara yang bagus untuk mengurangi porsi makan. Kamu akan selalu memilih buah dan sayuran yang lebih cerah karena diasosiasikan dengan rasa yang lebih kaya. Memakannya akan membuatmu merasa lebih sehat dan bahagia. Warna kuning dapat meningkatkan nafsu makan karena diasosiasikan dengan energi dan kegembiraan. Warna putih dapat mengelabuimu untuk makan lebih banyak dan kurang memperhatikan apa yang kamu punya. Itu karena makanan berwarna putih terlihat lebih nggak berbahaya dalam hal kalori. Kalau kamu makan dari piring putih, kamu cenderung makan berlebihan karena piring putih membuat makanan terlihat lebih cerah. Otakmu juga mengingat warna pembungkus makanan. Kalau kamu memasukkan keripik rasa garam dan cuka ke dalam kemasan keripik rasa keju dan bawang, kamu mungkin nggak akan menyadari perbedaan rasanya saat mengemilnya. Perusahaan makanan tahu bahwa kamu akan makan lebih banyak dari apapun yang mereka jual ketika makanan tersebut punya warna dan rasa yang berbeda. Merah memberimu keberanian dan kekuatan untuk pekerjaan fisik. Kuning membuatmu lebih bahagia, lebih produktif, dan percaya diri. Hijau membawa keseimbangan dan harmoni pada lingkungan kantor. Matamu juga menyukai warna ini. Matamu nggak perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Oranya memberi rasa nyaman dan hangat sehingga cocok untuk ruang santai kantor. Burung, ikan, dan banyak mamalia melihat seluruh spektrum warna dengan segala keindahannya, sama seperti manusia. Untuk beberapa hewan, penglihatan warna yang baik sangat penting. Tanpa penglihatan warna yang baik, mereka nggak akan bisa membedakan buah merah yang sudah matang dengan buah hijau yang masih mentah. Setiap kali kita menguap, kita menggunakan otot-otot di mulut dan lidah, dan kontak tersebut dapat menekan beberapa kelenjar penghasil air liur. Akibatnya, kita mungkin menyemprotkan sedikit air liur tanpa menyadarinya. Aku punya teman di perguruan tinggi yang bisa melakukan itu sesuka hati, sungguh mengesankan. Ternyata air liur pada dasarnya adalah darah yang disaring. Darah diproses berkat kelenjar khusus dan sel-sel khusus menyerap kasiatnya. Setelah itu, darah menjadi air liur. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa air mata yang keluar karena emosi adalah ciri khas manusia. Nggak ada hewan lain yang bisa menangis karena sedih atau gembira. Pupil mata menyempit dan melebar untuk mengontrol cahaya yang masuk. Jika ada banyak cahaya, pupil mempersempit jalan untuk cahaya agar nggak merusak penglihatan. Dalam keadaan gelap, pupil mata melebar untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Lidah punya banyak otot, dan beberapa di antaranya bisa tegang hanya ketika kamu belajar bahasa baru. Gigitan manusia hampir selalu menginfeksi karena semua bakteri yang hidup di mulut kita. Dalam hal ini, kita cukup mirip dengan hyena. Tulang dirancang untuk banyak digunakan setiap hari, dan beberapa di antaranya dapat menyerap dua atau bahkan tiga kali berat badan. Itu mengesankan, tapi gigi bahkan lebih kuat. Bahkan kalau kamu menyikat gigi dua kali sehari dan nggak pernah melupakan obat kumur, mulutmu tetap merupakan salah satu bagian terkotor dari tubuh manusia. Jutaan bakteri hidup di dalamnya. Kabar baiknya, sebagian besar bakteri ini baik untuk tubuh dan melindunginya dari bakteri jahat dan virus. Di pagi hari, kamu lebih tinggi daripada di malam hari. Saat tidur, kamu nggak lagi terpengaruh oleh gaya gravitasi dan tulang belakangmu meregang. Sayangnya, kamu menjadi lebih pendek di siang hari. Rollercoaster sebenarnya melemparkan organ-organ tubuhmu. Jadi ketika kamu merasa perutmu jatuh ke bawah, sebenarnya perutmu sedang berputar-putar di dalam tubuh. Kamu pikir sidik jarimu adalah satu-satunya hal yang unik dalam tubuhmu? Ternyata nggak lho. Sidik lidah dan penciuman juga unik. Kalau ada orang yang mengendusmu, itu sudah cukup alasan untuk curiga. Jika semua pembuluh darah direntangkan menjadi satu garis, wah, pasti sakit sekali ya. Panjangnya akan mengelilingi bumi lebih dari dua kali. Sebuah prestasi yang mengesankan yang nggak akan kamu lihat, karena ya, kamu nggak bisa hidup tanpa pembuluh darah. Sakit gigi dan sakit kepala saling terkait berkat saraf trigeminal. Saraf ini melewati rahang hingga ke kepala, jadi ketika kamu merasakan sakit gigi, biasanya sakit kepala juga akan muncul bersamaan. Kamu kehilangan kalori dengan melakukan apa saja. Tidur yang sehat selama delapan jam, misalnya, membuatmu kehilangan hingga delapan ratus kalori. Dan ya, kamu menghabiskan energi bahkan saat makan. Seseorang bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 20 hari. Namun, kalau kamu nggak tidur selama 10 hari, tubuhmu akan berhenti berfungsi. Ngomong-ngomong tentang tidur, rata-rata orang melupakan 90% dari mimpi mereka. Dan mungkin itu adalah hal yang baik. Kalau nggak, bayangin betapa gilanya dunia ini. Warna mimpimu dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton sewaktu kecil. Kalau kamu berasal dari generasi yang lebih tua yang menonton TV hitam putih, kamu akan lebih sering melihat mimpi monokrom. Kalau kamu terbiasa dengan televisi berwarna, mimpimu juga akan berwarna. Dari setiap 10 ribu orang di bumi, satu orang punya organ tubuh yang dicerminkan atau dibalik dari posisi normal dan biasanya. Artinya, hati mereka akan lebih besar di sisi kiri dan ginjal kanan akan sedikit lebih tinggi dari ginjal kiri. Orang dengan mata berwarna terang, biru atau hijau lebih baik dalam menoleransi rasa sakit daripada mereka yang bermata gelap. Para ilmuwan menduga hal ini mungkin terkait dengan melanin yang mempengaruhi warna mata. Panjang kakimu mirip dengan lengan bawah. Gak percaya? Periksa saja. Aku akan tunggu di sini. Gak. Kita punya tujuh lubang utama dalam tubuh. Mulut, telinga, hidung, mata, dan... kamu tahulah, bagian bawah tubuh kita. Hei, kami orang Australia. Selamat siang, Sobat. Kita juga berbentuk torus. Kalau kamu mempelajari geometri. Cincin manusia, donat, pelampung, atau bahkan bagel. Bagel? Hmm, jangan lupa olesannya ya. Serius deh, kalau kamu menghitung pori-pori di kulitmu dan yang lainnya, akan ada jutaan lubang. Triliunan, lebih tepatnya. Astaga, kita berlubang-lubang. Tubuh memancarkan radiasi panas sebagai sejumlah kecil cahaya. Cahaya ini seribu kali lebih sedikit terlihat daripada cahaya normal. Jadi kamu gak akan seperti senter. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Udara hanya masuk melalui satu lubang hidung dalam satu waktu. Dan lubang hidung kita bergantian melakukannya. Berbagi artinya peduli. Otak kita memberi tahu kita ketika tubuh kita sakit, tapi tubuh gak bisa merasakan sakit itu sendiri. Gak ada reseptor rasa sakit di otak. Saat kamu merasa perutmu naik, sebenarnya itu benar-benar terjadi. Tunggu, setiap manusia punya bau yang unik, kecuali bayi kembar identik. Mereka punya DNA yang sama dan bau yang sama. Sidik jari kita gak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi polisi kalau kita berbuat salah. Alur pada sidik jari memungkinkan kulit kita meregang untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan indera peraba kita. Saat kamu takut, kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin gak bisa mengangkat mobil, tapi kamu gak akan merasa sakit atau lelah dengan cepat. Bukan mau nakut-nakutin, tapi setiap detik tubuhmu menghasilkan 25 juta sel baru. Berarti gini, sekitar 15 detik, jumlah sel yang kamu hasilkan lebih banyak daripada populasi Amerika Serikat. Ingat ini ya, waktu kamu ngerasa gak cukup produktif. Emang sih, cuma nyumbang 2% masa tubuh, tapi otak sebenarnya mengambil 20% suplai darah dan oksigen. Otak juga bisa menghasilkan cukup energi buat nyalin bohlam lho. Itu waktu kita bangun. Kamu tau apa organ terbesar manusia? Kulit. Dan kulit paling tebal ada di telapak tangan dan telapak kaki. Iya, aku tau kok, aku juga bencing lap debu. Tapi, kamu juga bertanggung jawab untuk lapisan debu di layar TV kamu. Sekitar 600 ribu partikel kulit manusia rontok setiap jamnya, dan sebagian besar debu di rumahmu sebenarnya terdiri dari partikel kulit itu. Jadi, itu gara-gara kita juga. Sekarang, ciri ini dianggap tanda kecantikan, tapi alasan orang lahir dengan bibir Cupid's Bow sebenarnya cukup menarik. Waktu ciri tubuh kita mulai terbentuk sebelum lahir, ternyata Cupid's Bow adalah tempat wajah kita berkumpul menjadi satu, sisi kanan dan sisi kiri wajah. Pada manusia, mungkin nggak begitu kelihatan. Tapi kalau kamu perhatikan hidung anjing, kamu akan melihat garis vertikal lurus di bawah lubang hidungnya. Benar, anjing juga punya ciri ini. Kamu tahu waktu lahir, kamu punya lebih banyak tulang dibandingkan sekarang? Saat lahir, kita punya sekitar 300 tulang. Tapi seiring bertambahnya usia, beberapa tulang menyatu. Makanya, pada orang dewasa, kita cuma punya sekitar 200 tulang. Meskipun gigi secara teknis bagian dari sistem rangka, tapi gigi bukanlah tulang. Rupa dan ciri-cirinya emang sama. Misalnya, jadi bagian terkeras di tubuh. Tapi kenapa selama ini gigi dianggap tulang? Mungkin karena gigi dan tulang sama-sama mengandung kalsium. Lebih spesifiknya, sekitar 99% kalsium tubuh ada di dalam tulang dan gigi. Sisanya ada di aliran darah. Terus, apa bedanya? Perbedaannya ada pada pemulihan tulang dan gigi serta cara perawatannya. Tulang bisa pulih sendiri, tapi gigi nggak. Makanya, ada dokter gigi. Bukan cuma sidik jari kita yang unik, tapi lidah juga. Peneliti mengungkap, sekitar 10.000 kuncup pengecap pada lidah tersusun dalam pola unik dan spesifik untuk setiap manusia. Sekitar 80% dari yang kamu kira rasa, sebenarnya adalah aromanya. Kombinasi rasa dan aroma yang kita terima, itulah yang nantinya disebut kita rasa. Mungkin karena indera penciuman kita sekitar 10.000 kali lebih kuat daripada indera pengecap kita. Kalau nanti kamu muter lagu favoritmu, coba perhatikan degup jantung kamu deh. Kamu denger nggak? Iya, benar. Waktu dengerin musik, degup jantung akan selaras dengan irama lagu itu. Ngomong-ngomong soal degup jantung yang sehat. Kalau kamu pengen tahu, jantung berdegup rata-rata sekitar 75 kali per menit. Artinya, setiap tahun, jantung manusia bisa memompat darah setara dengan kolam renang ukuran olimpiade. Lebih menariknya lagi, kalau kamu menyambungkan semua pembuluh darah dari ujung ke ujung, kamu bisa mengelilingi bumi 4 kali. Tapi nggak usah dicoba ya, sakit! Kita satu-satunya spesies di bumi yang punya dagu. Masih ada perdebatan terkait masalah ini di komunitas sains. Tapi salah satu alasan kita punya dagu kayaknya buat memperkuat rahang. Saat manusia terus berevolusi, gigi dan otot di rahang semakin kecil. Jadi, manusia butuh sesuatu yang bisa ngebantu ketahanan rahang. Bagian transparan di mata disebut kornea. Fungsinya adalah membantu cahaya untuk tembus. Kornea juga satu-satunya bagian tubuh yang tidak terhubung dengan suplai darah. Kenapa? Karena kornea dirancang khusus buat mendapatkan oksigen langsung dari udara. Kalau kamu mengurah semua lemak di tubuh manusia sehat, lemak itu bakal cukup buat bikin 7 sabun batang. Produksi air liur kita sumur hidup cukup buat mengisi 2 kolam renang. Tapi jangan meludah di kolam renang ya. Kamu penasaran nggak berapa banyak yang kita makan sumur hidup kita? Sini, aku kasih tahu. Orang berukuran tubuh sedang makan hampir 33 ton makanan sumur hidup. Itu kira-kira setara 6 ekor gajah. Itu nggak seberapa? Manusia membawa sekitar 1,8 kilogram bakteri setiap saat di tubuh kita. Tapi hey, nggak perlu ke dokter. Bakteri itu sebagian besar bakteri baik dan punya fungsi khusus di tubuh manusia. Misalnya, membantu pencernaan dan sistem imun kita. Ukur tinggi badan kamu di pagi hari kalau kamu mau hasil yang akurat. Karena kamu sekitar 1 cm lebih tinggi waktu bangun. Percaya deh, bukan sulap, bukan sihir. Soalnya, sepanjang hari, tulang rawan yang lunak di antara tulang belakangmu terhimpit dan tertekan. Makanya, tinggi badanmu jadi berkurang di malam hari. Kita tahu kita punya semacam energi yang bergerak di tubuh kita. Jadi, kita emang memancarkan sedikit cahaya. Sayangnya, cahaya itu terlalu lemah buat dilihat mata kita. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu beneran bersinar sekarang ini. Penulis Mark Twain, yang humoris itu pernah bilang, manusia adalah satu-satunya binatang yang merona. Atau perlu merona. Bener banget. Tapi nggak semua manusia bisa merona. Kalau bisa pun, ronanya beda-beda. Apa merona ada hubungannya dengan evolusi? Kayaknya sih. Merona adalah cara buat berkomunikasi tanpa kata-kata. Kayak anjing menggoyangkan ekor waktu seneng atau bersemangat. Jadi, umumnya, merona bisa diartikan, Aku malu. Sama kayak waktu kita menggigil saat kedinginan. Kalau jadi kamera, mata manusia punya sekitar 576 megapiksel. Penglihatan kita terhadap dunia berubah seiring bertambahnya usia. Saat lahir, kita melihat dunia terbalik sedikit. Otak kita diprogram buat nunjukin gambar terbalik yang dibentuk di retina oleh lensa mata cembung, tapi hal itu belum berfungsi saat kita lahir. Hey, kamu pasti suka olahraga kardio dan angkat bebannya. Tapi otot paling kuat di tubuh jelas bukan otot yang kamu latih itu. Sebenarnya, jawabannya adalah rahang. Rahangmu dirancang mirip dengan boneka pemecah kacang. Kenapa? Biar kamu bisa dapat gigitan kuat dengan energi sesedikit mungkin. Nah, otot paling cepat ada di mata. Mungkin dari sana muncul ungkapan dalam sekejap mata. Buat kejadian yang cepat banget. Kamu tahu hidung punya fitur reset bawaan? Fitur ini aktif waktu kamu bersin. Bersin adalah cara hidung buat mengusir semua partikel buruk yang terhirup sampai batas tertentu. Nggak buruk kan? Kamu pasti mikir kalau kelingking itu lemah dan kayaknya nggak berguna. Sebenarnya, sekitar 50% kekuatan tanganmu ada di kelingking. Kita belum tahu persis penyebab manusia menguap. Kita juga bukan satu-satunya makhluk yang menguap. Babun, marmot, dan ikan cupang menguap buat ngasih tahu hewan lain untuk menjauh. Pingwin, kayaknya menguap saat percumbu. Dan ular menguap waktu habis makan enak. Wah, ada ular bahagia tuh. Menurut beberapa teori, menguap membantu kita menghirup lebih banyak oksigen. Sementara teori lain nunjukin bahwa menguap membantu mengatur suhu tubuh. Tapi kita belum tahu pasti soal itu. Telinga dan hidung kita adalah satu-satunya organ yang terus tumbuh seumur hidup. Ukuran mata kita nggak berubah. Kurang lebih sama saat kita tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, waktu kita berumur 3 bulan, kornea mata kita seharusnya mencapai ukuran penuhnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.